assalamualaikum resep bakwan sayur crispy di luar lembut di dalam dan bahan-bahan yang dibutuhkan ada tepung beras tepung terigu ada bawang merah bawang ketih lada penyedap rasa dan garam itu ada soda kue ada toge dan wortel sedikit kol daun seledri dan daun bawang lalu kita potong-potong kolnya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil kalau saya seperti ini ya bun kemudian sisihkan lalu potong-potong wortel potong wortel seperti kore api jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil seperti ini kemudian sisihkan lalu potong juga seledri kemudian daun bawang dan sisihkan kemudian siapkan pengulekan dan ulek semua bumbu sampai halus jika sudah halus sisihkan lalu siapkan tepung dan masukkan bumbu yang sudah dihalusin tadi masukkan tepung beras masukkan sodanya kemudian aduk-aduk sampai terancam perata dan tambahkan sedikit demi sedikit air jangan sampai terlalu encer ya bun kita tambahkan lagi nah jadinya seperti ini ya bun tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer ini semua sayuran sudah saya masukkan lalu siapkan penggorengan tuang minyak secukupnya tunggu sampai panas setelah minyak panas masukkan satu persatu adonan jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal jika di sebelah sisi sudah mulai menguning bisa dibalik nah jika sudah kuning keemasan seperti ini bisa diangka dan ditiriskan goreng semua adonan sampai habis ya bun dan ini hasilnya ini sangat crispy di luar dan lembut di dalam selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati